Intro Kebahagiaan dan keceriaan peluhan anak-anak yatim di kota Luxmawwe terlihat saat berburu baju lebaran bersama pemuda yang tergabung dalam teman sedekah di salah satu mall di Luxmawwe. Para anak yatim tersebut bebas berbelanja untuk memilih pakaian baru sesuai selera dengan harga yang telah ditentukan. Berbagai cara dilakukan masyarakat muslim dalam mencari keberkahan pada bulan suci Ramadan seperti yang dilakukan oleh pemuda yang tergabung dalam teman sedekah di kota Luxmawwe. Usai mengumpulkan dana dari sejumlah donasi, para pemuda ini menyalurkan bantuan dengan cara mengajak puluhan anak yatim di kota Luxmawwe belanja baju baru lebaran pada salah satu pusat perbelanjaan di Luxmawwe. Keceriaan dan kebahagiaan raut wajah anak yatim pun terlihat saat memilih baju satu persatu. Apalagi membeli baju sebelum lebaran memang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Aceh. Sekitar 31 anak yatim dari kota setempat sebelumnya dijemput oleh masing-masing penanggung jawab dari teman sedekah dan membawa ke pusat perbelanjaan untuk memilih langsung pakaian jelang lebaran Idul Fitri. Seorang anak yatim Ainun merasa sangat gembira dengan pemberian dan berterima kasih atas bantuan pakaian untuk dikenakan pada lebaran yang tinggal menghitung hari. Setelah beli belanja-belanja bersama kakak-kakak ini? Senang. Senang ya. Apa yang mau disampaikan sama kakak-kakak ini? Terima kasih ya kak. Anda beli baju lebaran ya? Iya. Ketua Organisasi Teman Sedekah Dea Aditya Perkasa menyatakan sebelumnya teman sedekah juga menyeluruhkan sekitar 50 paket parsel kepada kaum Duafa guna meringankan beban di tengah wabah COVID-19 pada bulan Ramadan. Ya harapan pada anak yatim semoga apa yang kami berikan melalui kami ya, bukan kami berikan ya, melalui kami, masyarakat berdonasi melalui kami, mudah-mudahan mereka bahagia ya. Apalagi di dalam kondisi seperti ini ya, kita mengalami pandemi COVID-19. Semoga mereka, apa yang kami berikan pada mereka semua, semoga bermanfaat ya. Para pemuda yang tergabung dalam Teman Sedekah juga berterima kasih kepada seluruh dermawan yang ikut membantu donasi, sehingga penyaluran bantuan bisa bermanfaat dan bisa meringankan beban, serta anak-anak penerima bantuan tersebut bisa merasakan lebaran idul fitri bersama keluarga yang tinggal menghitung hari. Dari Usmawing, Armia Jamil, Ainyus, memberitakan.